Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Namanya pertandingan pasti ada yang kalah, ada juga yang menang. Gak bisa dipungkiri kalau kemenangan jadi tujuan utama di setiap pertandingan. Tapi eh tapi, ada nih potinju yang udah menang tapi malah berujung kontroversial alias dianggap gak selayaknya menang. Waduh, kok bisa gitu ya? Tonton video ini sampai habis deh, biar tau rahasianya. Oh iya, seperti biasa, ditekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video seru dan terbaru dari kita. Kiss-kiss dari Junaway! Manny Pacquiao vs Timothy Bradley Duel pertama yang akan Juna bahas kali ini pasti membekas banget diingatan kalian-kalian para pecinta olahraga tinju. Wuih, kita flashback ke tanggal 9 Juni 2012 lalu, waktu Manny Pacquiao tanding melawan Timothy Bradley di MGM Grand Garden Arena Las Vegas. Tau sendirilah ya, kalau Pacquiao ini definisi petinju yang kerennya WOWBGT. Saat itu, rekor pertandingannya adalah 54-32. Pacquiao waktu itu juga punya rekor tak terkalahkan, 7 tahun berturut-turut, kurang keren apa coba. Tapi siapa sangka, di pertandingan kali ini, Pacquiao justru harus menerima kekalahan. Dua dari tiga juri ngasih skor 115-113 untuk Bradley, sedangkan juri satunya ngasih skor 115-113 untuk Pacquiao. Mahkota WBO Welterweight yang hampir 3 tahun dipegang Pacquiao pun mau gak mau harus berpindah tangan ke Bradley. Kemenangan Bradley tentu memicu kontroversi, banyak orang yang mengecam keputusan para juri tersebut. Ya gimana ya guys, secara Pacquiao emang tampil dominan di hampir 12 ronde yang dimainkan. Dari 751 pukulan yang dilemparkan, Pacquiao berhasil mendaratkan 253 pukulan. Sedangkan Bradley hanya 159 dari 839 pukulan. Meski gak bikin Bradley kalah kao, tapi Pacquiao emang cocok dinobatkan sebagai pemenang hari itu. Ya, tapi lihat sendiri gimana hasil pertandingan, patut aja banyak yang ngopel dengan hasil akhirnya. Saya menghormati pemerintah, pemerintah, semua pemerintah, saya tidak bisa menghormati mereka. Ini adalah bagian dari permainan, dan saya mengatakan hati-hati-hati, dan saya berikan terima kasih kepada Tuhan. Mungkin bakal beda cerita ya guys, kalau Bradley berhasil bikin Pacquiao kalah dengan cara kao, pasti kemenangannya gak bakal dianggap sia-sia begini. So, menurut kalian keputusan ini udah tepat belum sih? Floyd Mayweather Jr. vs Victor Ortiz Dual selanjutnya gak kalah kontroversial dari Pacquiao dan Bradley. Kali ini kita ketemu sama Floyd Mayweather Jr. dan Victor Ortiz yang tanding di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada 17 September 2011. Di tiga ronde pertama, Mayweather emang bisa dibilang mendominasi pertandingan. Serangan berulangnya cukup bikin Ortiz ketar-ketir. Tapi 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 di ronde keempat malah berbalik nih guys, Ortiz ngasih serangan brutal yang bikin luka di sekitar mulut Mayweather. Sadar diri yang dilakuin salah, Ortiz selalu minta maaf ke Mayweather. Nah, tapi ya waktu pertandingan mau dilanjutin lagi, mereka glove touch dan pelukan lagi nih. Tapi Mayweather tiba-tiba aja ngasih pukulan ke arah Ortiz. Satu, dua, tiga. Ortiz gagal bangkit bahkan setelah hitungan wasit berakhir. Dengan demikian, Mayweather dinyatakan sebagai pemenang karena sukses bikin Ortiz KO. Jelas banyak yang protes mengingat Ortiz dipukul dalam keadaan gak siap dan pertandingan belum mulai lagi. Oh, and then as Ortiz tries to score friendship, Mayweather makes him pay. What a looking mistake there, Ortiz. So, I did as I obeyed, you know, I obeyed exactly as I was told and I looked at the ref and I went like that and I looked up and then boom, I was out. So, you know, it happens. He done something dirty. We're not here to cry and complain about what he did dirty or what I did dirty. I was victorious. If he won a rematch, he can get a rematch. Lalu, kenapa Mayweather tetap dianggap menang ya? Thomas Molinores vs. Marlon Sterling Kuih, sekarang kita flashback ke 29 Juli 1988. Dengan modal rekor 22-0, Thomas Molinores tanjik melawan Marlon Sterling di Atlantic City Convention Hall. Laga berjudul HBO World Championship Boxing ini memperebutkan gelar yang WOW banget. Apalagi kalau bukan WBA welterweight. Dari awal mulai, Sterling udah gaspol memimpin pertandingan. Pukulan-pukulannya top chair abis, gak ada obat deh pokoknya. Keganasan Sterling bahkan berlangsung sampai ronde kelima. Eh, dan gak tuh? Masuk di ronde ke-6, pertandingan makin panas sepanas nyinyiran netizen. Keduanya saling serang sampai ronde ke-6 berakhir. Dan BOOM! Satu pukulan Molinores sukses bikin Sterling KO tak berdaya. Molinores dinyatakan sebagai pemenang, tapi banyak yang protes nih. Why? Kalau kalian perhatiin lagi, pukulan Molinores diluncurkan tepat sedetik setelah bel berbunyi. Harusnya sih gak sah ya kan? Tapi disini Molinores justru dianggap menang. Ini June yang salah denger bel atau emang begitu faktanya ya? Riddick Bowie vs Elias Tileri Nah, yang ini gak kalah gregetnya nih guys. Bertempat di Walter E. Washington Convention Center, 29 Oktober 1991 lalu, Riddick Bowie tanding melawan Elias Tileri. Keduanya memperebutkan gelar WBC Continental America's Heavyweight. Namanya memperebutkan gelar besar udah pasti keduanya bakal tanding semaksimal mungkin demi mencapai kemenangan. Di ronde pertama, Bowie berhasil mendominasi pertandingan dengan berbagai pukulan mautnya. Tileri sampai dibuat tumbang gitu saking ganasnya pukulan Bowie. Tileri gak terima kali ya, dijatuhin gitu aja. So, Tileri sengaja mancing emosi Bowie dengan ngasih gerakan ngejek. Bowie yang emosinya naik langsung ngasih pukulan dan balik dibalas Tileri dengan ngasih tendangan ke arah Bowie. Udah deh ribut aja ini dua manusia, mesti udah berusaha dipisahin. But guess what? Tileri didiskualifikasi, sedangkan Bowie bawa pulang kemenangan. Jelas, kemenangan ini memecu kontroversi. Orang ributnya berdua, kok yang disalahin cuma satu orang? Hmm, gak bener nih ya. Yuhuu, itu dia guys, beberapa kemenangan di dunia tinju yang dianggap kontroversial alias gak selayaknya menang. Kalau menurut kamu, mereka pantas gak sih dapet kemenangan ini? Komen di bawah ya, sertain juga alasan paling oke versi kalian. See you on the next video! Sub indo by broth3rmax